12 partai politik di Kalimantan Barat dinyatakan lolos tahapan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi. 12 parpol yang lolos dinyatakan telah memenuhi syarat seperti status kepengurusan partai, halamat kantor, serta keterwakilan 30% perempuan dalam keanggotaan partai. Dari hasil verifikasi yang sudah kami sampaikan kepada masing-masing partai politik bahwa untuk tingkat provinsi, status kepengurusan baik ketua, sekretaris, bendara, memperhatikan keterwakilan 30% perempuan dan domisi di kantor, ke-12 partai politik itu dinyatakan memenuhi syarat. Tahapan verifikasi faktual partai politik tingkat provinsi peserta pemilu tahun 2019 telah dimulai sejak tanggal 29 Januari hingga tanggal 30 Januari 2018. KPU sendiri telah membacakan berita acara hasil verifikasi faktual tersebut pada tanggal 31 Januari 2018 kemarin. Selanjutnya, KPU akan memantau hasil verifikasi tingkat kota dan kabupaten yang digelar pada tanggal 30 Januari 2018 hingga tanggal 1 Februari hari ini. Terima kasih telah menonton!